KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI Upacara Hari Amal Bakti ke-74 Kementerian Agama tahun 2020 digelar serentak seluruh daerah di Indonesia. Di Kota Cimahi peringatan tersebut dilaksanakan pihak Kementerian Agama Kota Cimahi di lapang apel kantor Kemenag Kota Cimahi yang berada di Jalan Kamarung. Upacara tersebut pun dihadiri oleh wali Kota Cimahi, unsur keagamaan di Cimahi, seluruh ASN Kemenag Cimahi dan sejumlah guru beserta puluhan murid MTS Negeri 1 Kota Cimahi. Pada peringatan kali ini ternyata sejumlah guru MTS Negeri 1 Kota Cimahi bertugas sebagai petugas upacara. Tak hanya para guru, sejumlah murid MTS Negeri 1 Kota Cimahi pun ikut andil dalam upacara peringatan Hari Amal Bakti tersebut, diantaranya bertugas sebagai pasukan pengibar bendera atau paskibra dengan formasi baris berbaris, serta marching band mengiringi pengibaran sang-sangka merah putih dengan musik instrumental lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wali Kota Cimahi, Ajai M. Priyatna mengungkapkan seperti yang diamanatkan Menteri Agama, jika toleransi antarumat beragama merupakan hal yang paling penting untuk membangun sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya atas nama pribadi, atas nama pribadi, atas nama pribadi kota, atas nama masyarakat Cimahi, mengucapkan selamat hari amal bakti di keluarga Menteri Agama ke-74. Tadi sudah diamanatkan oleh Pak Menteri bahwa toleransi adalah hal yang paling penting untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih khususnya di Kota Cimahi bahwa kami bersama-sama dengan Kementerian Agama Kota Cimahi bahwa toleransi di kota ini adalah hal yang sangat kami jujur tinggi. Terima kasih sekali lagi. Dan selamat hari amal bakti, umat rukun Indonesia maju. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenang Kota Cimahi, Haji Munawir, menjelaskan jika peringatan tersebut sebagai refleksi dan bahan evaluasi satu tahun kebelakang yang diharapkan kinerja Kemenang Cimahi ke depannya dapat jauh lebih baik lagi. Setelah warga itu, saya selalu Kepala Kantor Kemenang Kama dan seluruh keluarga pesan Kemenang Kama tentunya mengucapkan terima kasih kepada ASN Kemenang Kama Kota Cimahi atas santansinya untuk terselanggarnya hari amal bakti Kemenang Kama yang ke-74. Setelah sebagai harapan, mudah-mudahan ini sebagai evaluasi dan refleksi satu tahun kebelakang untuk ke depan agar Kementerian Agama mampu menjalankan tusinya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan masyarakat yang rukun sehingga Indonesia itu bisa maju. Munawir menambahkan jika pihaknya berterima kasih kepada pihak MTS Negeri 1 Kota Cimahi dan para ASN Kemenang Cimahi atas atensi hingga terselenggaranya upacara peringatan hari amal bakti ke-74 Kementerian Agama tahun 2020 kali ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.